Intro Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Hati-hati NIM 2020-008284 Saya dari kelas 4A 2 Management Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sistem informasi manajemen itu Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM Yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam suatu bisnis Yang terdiri atas kemanfaatan bakumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akutansi manajemen Tujuan dari SIM ini untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dalam hubungan Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen Tujuan sistem informasi manajemen yang utama adalah untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat melalui penyajian atau penyediaan informasi Tujuan sistem informasi manajemen adalah dibangun untuk menghasilkan atau memperoleh informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajernya dalam pengambilan keputusan Yang pertama, pengumpulan data Tujuan sistem informasi manajemen mengimpun data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi Pengambilan data dapat dilakukan secara manual atau melalui terminal komputer Yang kedua, pemprosesan data Data yang dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi informasi yang dibutuhkan Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan seperti menghitung, mengurutkan, menglasifikasi, dan meringkas Yang ketiga, penyimpanan informasi Sistem informasi manajemen menyimpan data yang diproses atau tidak diproses untuk penggunaan di masa mendatang Jika ada informasi yang tidak segera diperlukan, ia akan disimpan sebagai catatan organisasi untuk digunakan nanti Yang keempat, pengumpulan informasi Tujuan sistem informasi manajemen selanjutnya adalah menghimpun informasi Sistem informasi manajemen mengambil informasi dari sumbernya saat dan ketika dibutuhkan oleh berbagai pengguna Yang kelima, penyebaran informasi Informasi yang merupakan produk akhir dari sistem informasi manajemen disebarluaskan kepada pengguna dalam organisasi Ini berkala atau online melalui terminal komputer Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen Yang pertama, mempermudah pelaporan Sistem informasi manajemen mempermudah segala bentuk laporan perusahaan Laporan memberikan gambaran tentang kinerja manusia, material, besin, uang, dan manajemen Laporan menyoroti pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam organisasi Yang kedua, mengendalikan biaya Sistem informasi manajemen sangat membantu dalam mengendalikan biaya dengan memberikan informasi tentang waktu menganggur Perputaran tenaga kerja, pemborosan, dan kerugian serta kapasitas surplus Yang ketiga, membantu membuat perbandingan Dengan membuat perbandingan kinerja aktual dengan standar dan kinerja yang dianggarkan Penyimpangan disampaikan kepada manajemen oleh SIM yang dapat diperbaiki dengan mengambil langkah-langkah perbaikan Yang keempat, menunjukkan kekuatan manajemen Sistem informasi manajemen menunjukkan kekuatan manajemen yang menjadi poin kuat organisasi untuk memanfaatkan peluang yang tersedia Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemborosan standar Komponen sistem informasi manajemen Yang pertama, sistem administrasi dan operasional Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditemukan Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi Yang kedua, sistem pelaporan manajemen Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin Yang ketiga, sistem pencarian Sistem pencarian adalah komponen yang memberikan rakam informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil keputusan Yang keempat, sistem database Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan Yang kelima, manajemen data Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberikan kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan Selanjutnya, klasifikasi sistem informasi manajemen Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut Sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik Sistem abstrak atau abstrak sistem merupakan sistem yang merupakan suatu konsep atau gagasan Atau sistem yang berupa suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik, yaitu tidak terlihat secara fisik Sistem fisik atau fisikal sistem merupakan sistem yang terlihat secara fisik Contohnya seperti sistem akutansi, sistem transportasi, sistem komputer, sistem produksi, dan lain-lainnya Yang kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik Sistem deterministik merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat Dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya Sistem probabilistik merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat Karena memiliki unsur probabilitas atau kemungkinan atau tidak tentu Yang ketiga, sistem terbuka dan sistem tertutup Sistem terbuka atau open system merupakan sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar Untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran Sistem tertutup atau close system, kebalikan dari sistem terbuka Yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari luar lingkungan Sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi, energi, ataupun informasi Dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya campur tangan dari lingkungan luar Yang keempat, sistem alamiah dan sistem buatan Sistem alamiah atau natural system merupakan sistem yang berjadi karena proses-proses alam Tanpa adanya campur tangan manusia Karena memang tidak ada campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah Sistem buatan atau human nature system Merupakan sistem yang dirancang oleh manusia Atau merupakan sistem yang proses terjadinya melibatkan campur tangan manusia Sistem ini juga melibatkan mesin Sehingga seringkali disebut human machine system Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks Dilihat dari tingkat kerumitannya Sistem yang dapat dibagi menjadi sistem sederhana dan sistem kompleks Contoh dari sistem sederhana yaitu sistem yang ada pada sepeda Sedangkan contoh dari sistem kompleks yaitu terjadi pada otak manusia Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen Yang pertama, Executive Support System atau ESS Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan Yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain Yang kedua, Expert System atau ESS dan Artificial Elegance atau AL Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemacahan masalah Menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya Yang ketiga, Decision Support System atau DSS Selanjutnya, ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan Dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan Yang keempat, Informatic Management System atau WMS IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS Yang kelima, Supply Gen Management atau SJM Pada sistem SJM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah Mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, provision hingga pengecer Bahkan sampai ke konsumen paling akhir Biasanya, sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukaan perusahaan pada software akutansi Yang keenam, Enterprise Resort Planning atau IRP Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen IRP Akan tetapi, sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil PRP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen Serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh